Intro Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali memeriksa Menkominfo Joni G. Pelate Pemeriksaan dilakukan dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo Pelate diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo tahun agaran 2020-2022 Joni G. Pelate tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 8.45 WIB dan langsung masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media Kejaksaan Agung mendalami 4 poin dalam pemeriksaan yaitu tanggung jawab pengguna anggaran perencanaan pembangunan BTS Kominfo, dugaan manipulasi kemajuan proyek dan dugaan adik Joni G. Pelate menerima fasilitas Dalam pemeriksaan pertama 14 Februari yang lalu Pelate dicecar 51 pertanyaan selama 10 jam Dan usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam Joni G. Pelate mengatakan telah memberikan jawaban dan keterangan sebagai saksi atas pertanyaan yang disampaikan penyidik Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan saksi dan penetapan tersangka Kejagung akan segera melakukan gelar perkara Terkait dengan proyek Base Transitor Station di Kominfo Saya sebagai wakil negara dan sebagai Menteri Komunikasi Informatika mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan kejaksaan Agung Republik Indonesia demi pengelenggaraan hukum yang baik dan benar Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penyekat hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang suara hari ini Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu yang saya pahami dan yang menurut saya benar sebagai saksi ini telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab selanjutnya yang terkait dengan substansi materi dan prosesnya menjadi kewenangan dan domain kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga dengan sangat misal saya melahami ya agar rekan-rekan media memahami bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang Dari hasil pemeriksaan kami anggap cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk menentukan sikap mungkin itu yang bisa saya sampaikan barangkali ada pertanyaan oh ya saya tambahin pada hari ini kita melakukan pemeriksaan saksi lain banyak 6 orang 1 dari kominfo 3 dari pakti dan 2 dari pihak swasta keterangannya kita perlukan dalam rangka untuk memperkuat lebih bukti yang ada demikian tetap dengan posisi adiknya sesuai dengan keterangan korupsi BTS 4G kominfo telah merugikan negara mencapai 1 triliun rupiah bukan angka yang kecil dan sejauh mana kejagung harus melakukan pendalaman terhadap kasus ini dan apakah mungkin akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan juga Informatika ini kita akan diskusikan bersama dengan Tibiko Zabara peneliti dari Indonesian Corruption Watch atau ICW selamat malam Bang Tibiko selamat malam baik Bang Tibiko sudah banyak saksi yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung tersangka juga sudah ditetapkan dan khusus Menkom Info 2 kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung apa catatan dari teman-teman ICW kasus korupsi bakti kominfo ini baik terima kasih ya pertama tentu kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung gitu ya dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk juga Menteri Kominfo Johnny G. Plate gitu ya karena kami ingat betul ketika beberapa bulan lalu isu ini mulai menguat kami dari ICW mendesak agar ada proses pemeriksaan yang komprehensif terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam korupsi BTS dan infrastruktur pendukungnya kenapa demikian karena kasus ini kan sebetulnya kalau kita lihat merupakan kasus yang muncul ketika ada salah satunya ada keterlambatan dalam proses pembangunan tower BTS atau base transfer station gitu ya di daerah-daerah 3T tertinggal, terluar, dan terpencil nah yang perlu diingat teman-teman sekalian bahwa sebetulnya upaya yang dilakukan ini kan pembangunan tower BTS maksud saya ini kan sebenarnya kan upaya untuk apa namanya, memberikan apa namanya, pemenuhan hak atas informasi ya kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah terluar tentang akses ataupun adanya transformasi digital seperti itu nah ketika kasus ini mencuat tentu ini memang sangat mencederai gitu ya terutama ini tentu akan menghambat upaya yang ingin dilakukan untuk memberikan pemertaan terhadap jaringan komunikasi misalnya nah kasus ini yang kemarin kan setidaknya sudah ada lima tersangka Mas Reinhardt gitu ya baik dari Direktur Bakti maupun pihak-pihak swasta gitu ya jika melihat konstruksi dari kasusnya saya ingin sedikit saja memberikan beberapa apa namanya, catatan gitu ya bahwa kasus ini berdimensi pengadaan barang dan jasa gitu ya dalam hal ini Bakti kan merupakan badan BLU gitu di bawah Kementerian Kominfo yang sebetulnya dibentuk untuk memberikan, apa namanya, melaksanakan maksud saya proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang teknis seperti itu nah yang patut diingat bahwa Bakti ini dalam kerangka regulasinya di peraturan Menteri Keuangan gitu ya dia punya, apa namanya, BLU maksud saya BLU itu berada juga tanggung jawab di bawah Kementerian terkait dalam hal ini Menteri dan juga Sekjen sehingga ketika kita bicara soal ini berdimensi pengadaan Menteri di sini, dia sebagai PA atau pengguna anggaran dan KPA-nya yang sudah ditutupkan sebagai tersangka dalam hal ini Direktur Bakti, maka dalam konteks ini pemeriksaan yang komprehensif itu sangat relevan seperti itu untuk dilakukan begitu Mas Renhat Bang Tibiko, kalau dimensinya adalah pengadaan barang dan jasa ya apakah ini mungkin bisa sampai ke level pucuk pimpinan Kementerian dalam hal ini Menteri Kominfo terlibat dalam kasus korupsi ini mengingat dua kali sudah dipanggil oleh kejaksaan ya tentu ini sekali lagi balik pada bagaimana kejaksaan agung melakukan pemeriksaan atau penelusuran terkait dugaan tidak hanya dalam konteks proyek gitu ya tapi juga dalam konteks aliran dana gitu ya yang patut diingat sebetulnya bahwa Menteri itu punya tanggung jawab yang besar terhadap jalannya BLU di bawah Kementerian dalam hal ini misalnya bakti sehingga apa namanya tanggung jawab itulah yang kemudian harus ditelusuri lebih lanjut apakah memang ada dugaan keterlibatan Menteri misalnya ataupun misalnya pihak-pihak lain di dalam Kementerian Kominfo maka saya kira disinilah peran kejaksaan yang sebetulnya sangat-sangat penting gitu ya memastikan apakah ada mensre atau perbuatan lawan hukum yang diduga melibatkan Menteri gitu ya apalagi ini kan prosesnya sebetulnya sudah cukup banyak pihak yang diperiksa gitu ya baik swasta maupun dari Kominfo itu sendiri tapi yang perlu diingat bahwa kasus ini kan sebetulnya kejaksaan juga sudah menyampaikan bahwa salah satunya ada indikasi persekongkolan dalam tender gitu ya dalam tender gitu ya dan juga apa namanya permufakatan jahat ini yang kemudian menjadi salah satu apa namanya kasus yang apa namanya tindak pidana yang disangkakan terhadap sejumlah tersangka seperti itu nah itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan dan satu lagi mas yang sebetulnya juga ini sangat menarik BPK sebetulnya sudah menyampaikan sorry maksud saya sudah melakukan pemeriksaan jadi teman-teman mungkin perlu ingat juga perlu tahu juga bahwa LHP BPK yang dirilis di akhir di awal Januari lalu terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu LHP DTT ini salah satunya sebenarnya menemukan adanya indikasi persekongkolan dalam tender dan juga apa namanya penyedia yang diduga tidak memenuhi kualifikasi nah ini sebenarnya hal-hal yang patut ditindak lanjuti ketika kasus ini kemudian mencuat dan kemudian sudah ada penetapan tersangka seperti itu oke aliran dana kemudian disebut-sebut diterima oleh adik dari Menkom Info bahkan yang bersakutan sudah menyerahkan uang gitu ya kembali ke Kejaksaan Agung ini fakta menarik juga sebetulnya ya Bang Tibiko artinya sudah bisa ditelusuri sebetulnya ya ini permufakatan jahatnya melibatkan siapa atau bagaimana? ya ini sebenarnya jadi pertanyaan di publik gitu ya yang sebenarnya perlu penjelasan lebih lanjut gitu ya bahwa kok tiba-tiba muncul kejaksaan memanggil adik dari Johnny G. Plate lalu sudah dilakukan pengembalian dan ternyata ada pengembalian uang, fasilitas nah ini yang harusnya patut ditelusuri dan saya kira proses ini kejaksaan harus sangat-sangat jeli gitu ya apakah misalnya pemberian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi gitu ya nah ini yang kemudian harus dibuktikan gitu ya dan dalam kapasitas apa misalnya saja kan informasinya kan bahwa uang itu kan dari bakti gitu ya dalam kapasitas apa kemudian yang bersangkutan diberikan fasilitas atau uang seperti itu dan sekali lagi kalau dalam tindak pidana korupsi pengembalian apa namanya kalau terbukti melakukan tindak pidana tentu pengembalian itu tidak menghapuskan tindak pidana tersebut gitu sehingga inilah yang kemudian rasa-rasanya harus segera dibuktikan oleh kejaksaan yang hari ini sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gerak perkara gitu ya terkait kasus ini gitu ya karena sudah cukup banyak pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan dan termasuk juga nilai potensi kerugian negara gitu ya dari nilai proyek sekitar 11 triliun ini kan 9, sampai 11 triliun ini kan kalau informasi dari kejaksaan ada potensi kerugian 1 triliun nah itu yang kemudian kan masih akan ditelusi lebih lanjut dan ini sebenarnya pentingnya perlibatan pihak lain gitu dalam hal ini misalnya BPK untuk memastikan berapa sebetulnya nilai potensi kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini seperti itu karena akan ada gelar perkara artinya Anda juga meyakini bahwa akan ada tersangka baru ya ya betul sekali harapannya ketika ada gelar perkara nanti tentu ada penetapan tersangka yang akan lebih apa namanya akan lebih apa namanya levelnya lebih lebih pengkap gitu ya dalam artian karena kan banyak pihak sebetulnya yang terlibat dalam proyek ini gitu ya misalnya saja misalnya dari lingkungan Kominfo sendiri ada kemudian dari bakti ada kemudian dari pihak swasta yang itu tentu harus dibuktikan satu persatu gitu apakah misalnya yang bersangkutan melakukan tadi gitu ya dugaan permufakatan jahat apakah kemudian ada apa namanya persekongkolan atau ada benturan kepentingan atau konflik kepentingan dalam proses pengadaan ini nah inilah yang tentu kita masyarakat juga harus memantau karena apa sekali lagi ini adalah proyek yang menjangkau daerah terpencil 3T tadi tentu kalau dari target yang awalnya 7904 gitu ya proyek gitu ya dengan apa namanya goal atau apa namanya tujuan besar satu desa satu power seperti itu kan ini kan sebetulnya punya nilai keberanfaatan yang sangat tinggi kalau ini diterapkan diimplementasikan dengan benar seperti itu oke artinya lebih lengkap atau lebih tinggi ini levelnya yang akan ditersangka baru Bang Tibiko ya saya kira ini bergantung tadi ya pemeriksaan gitu ya sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang juga tidak kalah penting aparat pendekat hukum tidak hanya mengungkap pelaku lapangan gitu ya tapi juga aktor utama nah sehingga ini yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut gitu ya dengan beberapa pendekatan termasuk juga dengan instrumen pencucian uang itu saya kira ini sangat-sangat penting dilakukan semikian oke kita akan tunggu siapa tersangka baru yang ditapkan oleh kejaksanaan agung terkait dengan korupsi BTS 4G di Kominfo terima kasih banyak Bang Tibiko Zabar sudah berbagi perspektif bersama kami di MNC News Prime pada malam hari ini selamat malam kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami di MNC News Prime terima kasih